Halo semuanya, balik lagi di channel aku Minami Ina Sekarang aku barengan sama Cerly lagi Dan aku baru sadar kalau bajuku sama kayak yang kemarin Ini udah berapa hari kemudian ya Jadi tenang aja, bajunya udah dicuci Oke teman-teman, jadi kita sekarang mau makan yang namanya apa Cerly? Misetan Misetan, iya misetan Aku gak tau, ini di dekat kos kita Makanya kita jangan kaki aja Dan mungkin ini pedas atau apa, aku gak tau Kalau kalian juga penasaran mau tau kayak gimana Tonton terus video ini Kalau misalnya akhir hari ini kalian lebih sering liat aku buat video Tentang makan-makan Karena Emang aku makan setiap hari di luar Dan kebanyakan aku cuma makan Kalau kalian punya pertanyaan atau saran restoran di Jogja Yang mau kita coba, silahkan komen di bawah Oke Oke teman-teman, jadi ini dia tempatnya Misetan Es Capcinta Wow, kayaknya unik nih Yuk kita masuk Wow, kosong Oh, ada orang kok Jadi ini dia minuman yang lain Ada kopi, susu, taro, green tea, strawberry, vanilla, dan lain-lain Oke, jadi kita pesan yang kunci teman-teman kalian ini sama yang tuyul Terus minumannya di sini Aku yang sensasi vanilla yang playgirl Jadi kalian lihat nama menu-menunya, aduh lucu banget, move on lah Jadi kalau mau move on, silahkan Jadi ini dia levelnya Low cuma satu sama dua cabai, kamu yakin mau yang low? Yaudah yang itu punya mulo, aku mau yang high Tempat ini dia sederhana banget Kalian lihat Dan kasirnya di sini Masa ya Cuma segitu Oke teman-teman, jadi minuman kita udah ada di sini Dan ternyata Charlie cuma pesan SD biasa Dan punya aku ini tadi vanilla apa gitu Pokoknya ini Coba kita tes-tes Wow, ini kental Enak Di dalam ada kayak jelinya gitu Aku gak tau ini apa Terus ada kayak Ini yang kayak coco french cereal Esnya enak Oke teman-teman, jadi makanan kita udah ada di sini Kalian siap mau lihat Ini yang punya ceri apa tadi Yang tuyul ya Yang tuyul Yang tuyul Yang level satu, low kan Ini dia Kalian lihat tuh Jadi di sini ada sosis, baso sama bangsi Terus sambalnya Kalian lihat itu dicampur Belum dicampur sama minyak Jadi dia cuma di atas kayak gitu Ini sama french fries disini Eh, kentang goreng maksudnya Dan ini punyaku yang ini Kunti Jadi ini yang high Yang level high Ini gak kebalik ya, Charlie Punya kamu kok sambalnya lebih banyak dari punyaku Kayaknya mereka rasinya kebalik Punya dia yang low High Ini yang low Padahal sebenernya aku minta yang sebaliknya Charlie punya masalah Karena dia gak bisa makan pakai sumpit Belajar, Charlie Coba loh loh Kasih kotong Coba Jangan buat begitu Dia gak kuat pedas Tapi dia gak mau ditukar Jadi yaudah Bahannya tukar minyak Kamu tetap dapat sosis sama itunya Gak apa-apa Kita berdua mau coba Kamu dulu Menurut kamu gimana? Enak? Lumayan Minyak kayak gimana rasanya? Miki biasa Oke, jadi sekarang giliran aku Aku mau coba ini yang punya Charlie Yang Pokoknya yang itulah Ini pedas enak Aku suka karena cabenya langsung di atas Jadi ini pedas Tapi gak pedas-pedas banget Mungkin kalau kalian yang gak kuat pedas Ini bakal pedas buat kalian Tapi mie-nya sendiri Ini kayak indomie biasa Tapi aku suka Kenyal dan enak banget Sekarang kita coba punyaku Jadi kita campur dulu ya Aku sebenarnya kurang bisa sih Pake sumpit Oke, kita coba yang punya aku ini Aku lebih suka itu karena lebih pedas Karena ini yang low Jadi dia gak pedas cabenya dikit Tapi mie-nya recommended Aku suka I've been living in paradise And I know we're waiting on you tonight And my dreams will never ever die Can you feel that spark in our bones tonight? Oke kawan semua Kalian lihat sekarang aku dari kamar aku lagi Sebenarnya kita udah dari tadi Dan aku baru pulang naik sepeda Jadi tadi aku naik sepeda sampai ke Alun-alun Jadi lewat Malia Boro Tugu Alun-alun Terus balik lagi di kos Jadi aku gak setiap hari Tapi sering banget Naik sepeda Dan selalu jalur yang sama Jadi kalau misalnya kalian ke Jogja Dan lihat ada cewek Rambut pendek Naik sepeda Mungkin itu Veron Jadi sekarang aku mau lanjut makan lagi Sama Pini dan temanku Ika Ika dari Singapura Dia udah ke Jogja 3 kali Dan Kali ini dia tinggal disini selama 3 bulan Karena Dia punya urusan Kalian gak pernah lihat aku sama dia Karena emang aku bilang ke dia Aku gak mau jalan-jalan Jadi kalau kamu mau jalan-jalan silahkan pergi sendiri Aku udah bosan Itulah kenapa kalian sekarang jarang lihat Aku vlog jalan-jalan ke tempat wisata gitu Itu dia alasannya Tapi ya sekarang kita mau makan Aku belum tau dimana Ika juga mintanya di warung aja Jadi kita lihat aja nanti sampai dimana Oke Jadi kalau kalian mau tau Tonton terus video ini Halo Halo Jadi kita sekarang disini namanya Holy Cheek Oke teman-teman Jadi ini makanan kita udah ada disini Dan Kita Kanya sama mereka So Ika apa yang kamu pesan? Ini Ayam BBQ Itu punya dia Ayam BBQ Tapi ini gak pedas ya? Enggak Kamu gak bisa makan pedas? Aku bisa yang honey aja Kamu apa Pini? Ayam goprak yang biasa Yang original Ini punya Pini Original tapi ini yang pedas Pedas banget Kalau punya ku ini yang original juga Tapi yang pedasnya standar Oke kalian berdua Kalian berdua Ika gimana? Kamu suka punya kamu Itu habis? Iya suka Enak banget ini Enak banget Kena gak pedas kan? Ini gimana? Iya enak Kena pedas banget Satunya suka pedas Satunya gak suka Oke dan punya ku aku gak bisa habisin Karena ini terlalu kering Dan tadi aku udah makan yang Apa? Mie setan Jadi aku gak terlalu lapar Oke teman-teman Jadi itu aja Disini ada Ika dan Pini Dan aku juga Terima kasih kalian udah nonton Dan aku bakal sering Coba untuk lebih sering Bikin vlog Di channel ini Jadi bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang Karena gratis juga Ya Sampai jumpa lagi Nah